Bertempat di lapangan kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, upacara peringatan hari jadi Kabupaten ke-54 dikelar. Dengan mengusung tembak dengan sebangat serengkuh dayung serentak ketujuan, mari kita satukan tekad pembangun Tanjung Jabung Barat menuju Indonesia unggul. Upacara diawali dengan pembacaan sejarah singkat berdirinya Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Ketua DPRD Faisar Riza. Di tahun 1965, wilayah Kabupaten Batanghari dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Daki Dua Batanghari dengan Ibu Kota Kenali Asam, Kabupaten Daki Dua Tanjung Jabung dengan Ibu Kota. Bupati Tanjung Jabung Barat, Safriel mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-54 ini memiliki arti khusus karena tempat 4 tahun dirinya menjabat Bupati. Peringatan hari jadi hendaknya tidak hanya seremonial belaka, namun harus ada peningkatan yang baik di berbagai bidang sebagai perekat seluruh elemen. Bupati juga berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk bekerja semaksimal mungkin di semua bidang. Safriel mengatakan, sektor kesehatan dan pendidikan 3 tahun terakhir sudah mulai membaik. Ini berkat sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Dan semoga momentum peringatan hari jadi kabupaten ini akan semakin memantapkan dan meningkatkan serta memperkokoh, tekad dan semangat juang untuk terus membangun dan mengantarkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin maju dan sejahtera. Safriel juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyatukan langkah dan tekad dan berkontribusi memajukan Tanjung Jabung Barat sebab tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Mari bersama-sama bekerja keras untuk memberikan kontribusi aktif dalam menyukseskan agenda pembangunan, menggukir prestasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian masing-masing. Karena jika pembangunan di kabupaten maju akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Safriel juga mengucapkan selamat kepada Presiden Indonesia terpilih yakni pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga ke depan dibawa ke pemimpinan mereka, Indonesia lebih baik dan lebih maju dari saat ini. ...usia lebih dari setengah abad dimana 10 Agustus 2019, Kabupaten Timomong Barat berusia 54 tahun. Kendirinya Kabupaten Timomong Barat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1165 tentang Kabupaten Daerah 3.2 Sarulamun Bangko, Daerah 3.2 Tanjung Jabung yang kemudian terjadi pemekaran melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1169 tentang kebetulan Kabupaten Sarulamun Kabupaten Tepuk, Kabupaten Muarujami, dan Kabupaten Taju, Jabun Timur. Di usia ini adalah kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan topik hidayah, kesehatan lahir dan batin agar kita semua dapat melangkah bersama-sama. Dalam peringatan hari jadi ini, Ketua TPPKK Kabupaten Tanjung Jabun Barat Cici Halima Safrial mengucapkan selamat dirgahayu Kabupaten Tanjung Jabun Barat ke-54. Dirinya mendoakan agar Kabupaten Tanjung Jabun Barat ke depan lebih baik dan maju. Sebagai Ketua Tim TPPKK Tanjung Jabun Barat, yang terus mendukung program pemerintah sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati yakni menjadikan Kabupaten Tanjung Jabun Barat maju, adil, makmur, bermartabat, dan berkualitas. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabun Barat ke-54 tahun. Mudah-mudahan Kabupaten Tanjung Jabun Barat semakin maju dan sejata. Dalam upacara hari ulang tahun pemerintah Kabupaten kali ini, juga diberikan piagam setia lencana, SK Pensiun, dan dilanjutkan dengan penampilan tarian kolosal dari anak-anak gabungan pelajar Kuala Tungkal, asuhan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabun Barat. Acara turut dihadiri oleh Dandip 0419 Tanjung Jabun Barat, Kapolres Tanjung Jabun Barat, Ketua Pengadilan Negeri, Anggota Dewan Tanjung Jabun Barat, PNS dan Toko Masyarakat, Ari Yusof, Teferi Jambi melaporkan.